Berikut 9 pemain yang berpotensi dicoret dari skuad timnas U23 Asuhan Sinteyo Nomor 1 Irfan Jaya, Wilar Bali United Irfan Jaya merupakan top skor timnas Indonesia U23 selama pemusatan latihan di Korea Selatan dengan koleksi 2 gol Namun Irfan Jaya berpotensi dicoret karena masalah kuota pemain senior Sekedar diketahui bahwa seluruh tim hanya diisinkan membawa 3 pemain senior atau yang usianya di atas 23 tahun ke SEA Games Sinteyo diprediksi mendaftarkan 3 slot itu untuk Baru Bin Kamuaya dan Klo Pertimbangan penceritaan Irfan Jaya karena timnas Indonesia U23 memiliki segudang winger seperti Egy Maulana Fikri Duitan Suleman, Irfan Jauhari, Ramai Rumah Kik, hingga Ronaldo Kuate Satu hal yang pasti ini hanyalah hitung-hitungan di atas kertas Keputusan pasti ada di tangan Sinteyo Sadil Ramdhani, Winger Sabah FC Sadil Ramdhani berpotensi dicoret bukan karena kualitasnya Melainkan sulit mendapatkan restu dari klu yang yaitu Sabah FC Koko Ari Koko Ari disinyalir kalau saing dengan sederai pulbek kanan timnas Indonesia U23 seperti Asnawi Mangkualap dan Bagas Kapwa Belum lagi ada Ryo Fahmi yang bisa diperangkan sebagai pulbek kanan dan kiri Berai Patari Berai Patari biasanya beroperasi sebagai gelandang serang namun di posisi itu sudah memiliki Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya hingga Egy Maulana Fikri Mohamad Ferrari Mohamad Ferrari merupakan pemain timnas Indonesia U19 yang baru saja menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan Kakang Rudianto Kakang Rudianto juga dipanggil demi mencari pengalaman Sebab di posisi back tengah timnas Indonesia U23 terdapat nama-nama bekas seperti Alpeandra Dewanga, Rizky Rido, Ilkan Bako hingga pemain senior Bahrudin Arianto Cahya Supriyadi Cahya Supriyadi adalah keeper dari Persija Jakarta dan dipanggil untuk ikut PC di Korea Selatan Adi Satrio Adi Satrio juga adalah keeper yang bersih ke diri Adi Satrio kalah bersaing dengan tiga penjaga walainya yakni Muhammad Triandi, Hernando Ari, dan Andika Ramadhani Terakhir Pratama Arhan Pratama Arhan hampir pasti dicorek Penyebabnya karena sang klub Tokyo Verdi tak mau melepas sang pemain Mengingat SEA Games 2021 bukanlah agenda FIFA